Fatwa terjih jilid 4 Pertanyaan, ada seseorang yang berfatwa bahwa pekurban atau orang yang berkurban tidak boleh makan daging kurbannya. Apakah dasarnya fatwa tersebut? Jawaban, dasar larangan orang yang berkurban memakan daging hewan yang disembelih tidak ada. Karena dalam Al-Quran maupun hadith disebutkan kebolehan memakan sebagian daging hewan yang disembelih itu. Dalam ayat 36 surat Al-Hajj disebutkan Fakulu Minha Yang artinya, makanlah sebagian darinya. Kiranya jelas itu. Kemungkinan orang itu menyamakan berkurban sama dengan mengeluarkan zakat yang semuanya diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak lainnya. Atau orang itu memberi penjelasan dengan mengkaitkan kurban dengan nadhar. Seperti seseorang yang mengatakan bahwa kalau Allah memberi kesembuhan sakitnya, ia akan berkurban satu ekor sapi dan dibagikan pada fakir miskin. Menjadilah daging kurban itu harus dibagikan kepada fakir miskin semuanya. Ia sendiri jangan memakan daging hewan yang disembelih itu karena diikrarkan seluruhnya. Dan diikrarkan seluruhnya. Terima kasih telah menonton!